Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat porang kali ini kita mau panen katak ini sudah ada yang dorman teman-teman ini barisan ini karena ini memang kita tanam lebih duluan maka sudah ada yang dorman dan kita lihat seperti apa katak katak dari bibit porang ini teman-teman ini di tengah rumput orangnya sengaja kita tidak bersihkan lagi karena sudah mulai dorman nah ini teman-teman biji katak yang sudah dorman kita lihat dulu seperti seperti apa biji kataknya nah ini adalah biji katak lumayan besar ini masuk kualitas super ini teman-teman karena memang betul-betul katak asli jadi ini batangnya teman-teman ini batangnya yang sudah dorman ini batangnya sudah dorman ini betul-betul sudah dorman nah daripada kita penasaran kita lihat dulu seperti apa umbinya mau agak dalam teman-teman supaya kita tidak penasaran kita galet dulu ini teman-teman kita lihat seperti apa umbinya ini agak dolom padahal kita tanamnya ini tidak kemarin dari biji katak tidak terlalu dalam tapi kita lihat dia masuk ke dalam nih teman-teman oh di hati-hati terkena karena ini kita mau jadikan lagi bibit ini dari kataknya ini cukup lumayan bagus ini teman-teman inilah ini adalah hasil umbi yang ada di kebun kami ini ini dari katak mini kemarin kita tanam ini seperti ini seperti ini kataknya dan Alhamdulillah hasilnya cukup lumayan ini teman-teman ini teman-teman ini kemarin kita tanam ini hanya kita mau lihat saja kita tanam kembali jadi seperti inilah kita lanjut lagi pencarian bibit katak ini lagi teman-teman katak yang sudah kita ambil ini lumayan ini cukup lumayan biji kataknya kita cari lagi di ini sudah banyak yang dorman ini kita sudah panen duluan lalu nah ini teman-teman betul kering ini ini masih ada indukannya ini lagi cukup lumayan panen katak kita hari ini nah ini lagi teman-teman panen katak ini langsung jatuh ini lepas disentuh sedikit lepas itu masuk kualitas super jadi memang kotaknya betul-betul dorman ini maka akan menghasilkan nanti orang yang 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 tunggu dengan subur karena memang kataknya yang dorman nah ini yang bahaya ketika kita panen katak seperti ini langsung dipetik ini tidak boleh teman-teman teman-teman nanti dia rimpah seperti itu atau mati kataknya lepas baru bisa diambil nah ini lagi satu udah udah mati juga ini teman-teman nah ini nah ini betul-betul dorman ini lumayan katak hari ini ini juga sudah ini sudah boleh ini pas kita sentuh langsung lepas ini sedikit lagi nah ini ini jadi tinggal sentuh sedikit akan jatuh itu adalah katak-katak orang yang berkualitas jadi hati-hati di saat kita membeli bibit jangan sampai bibit katak yang dipetik itu berbahaya karena tidak akan tumbuh dengan maksimal teman-teman jadi usahakan beli langsung dari petani tapi kalau tidak ada ya bisa saya kita spekulasi ini cukup lumayan ini cukup lumayan katak-katak yang ada di sini teman-teman ok jangan lupa like komen dan subscribe channel ini semoga bisa menginspirasi kita semua sebagai petani porang jadi porang dibawa naungan pohon cengkeh jangan lupa subscribe teman-teman nah seperti inilah teman-teman porang kita hari ini yang habis kita punggut habis kita petik habis kita ambil di sela-sela tanaman porang yang sudah dorman yang sudah mati seperti ini kalau yang ini belum bisa karena di saat disentuh begini belum lepas jadi ini belum berkualitas jadi nanti kita biarkan beberapa hari sehingga dia lepas dengan sendirinya nah ini cukup lumayan kita mau bawa dulu pulang simpan di rumah kita karantina dulu ok sekian terima kasih sudah menonton channel kami ini sehiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih